Ya kalau dari aku sih, aku sangat menghargai memori-memori yang kita telah capai bersama. Ya kan aku udah lama jadi professional player, bahkan dari tahun 2014. Dan salah satu ambisiku dan misiku itu untuk mencapai ke tingkat internasional dan memenangkan internasional. Ya itu tentunya pasti siapa yang gak mesti jadi juara dunia. Tapi misiku itu dari dulu sebagai professional player itu untuk menciptakan sebuah tim yang bener-bener solid, yang transparan. Gak ada yang namanya ngumpet-ngumpet, kayak emosi itu harus diluapkan semua. Jadi dari tim itu bisa jadi keluarga biar kita itu bisa semakin kompak lagi gitu loh. Soalnya apalagi game MOBA ini perlu kerjasama yang cukup bagus. Kita main itu tujuannya untuk World Championship, bukan untuk menang rank atau jadi top leaderboard, bukan. Dan tentunya pengorbanan banyak. Di kalah yang lain banyak streaming atau kayak ada kontrak-kontrak, kita semua se-team sepakat. Oke kita gak stream, kita fokus. Kan banyak yang nanya nih, kenapa aku gak main di AIC? Ada beberapa alasan sih, tapi yang paling utama itu yaitu SEA Games. Kita bahas soal SEA Games. SEA Games aku gak ikut, jadi kan waktu AIC itu coachnya ngomong, Hen kamu yang main archer ya? Ntar buat kalau global band pick, nah kayak gitu. Tapi aku bilang, ya kenapa? Kan aku SEA Games gak ikut, jadi mending aku bantu kalian secara segi-segi lain aja lah. Aku ngeliat pembuangan skill atau apa, jadi kayak coach kedua. Nah, soalnya ujung-ujungnya ya SEA Games aku gak main, mending oportunitas AIC ini sekalian buat kita belajar buat ngerai yang terbaik di SEA Games. Ya semuanya pasti berharap medal emas lah kalau SEA Games. Ya itu alasan utamanya sih. Tapi yang aku paling takutkan sih sebenernya ntar waktu SEA Games juga sih. Soalnya kan aku gak main di sana. Dan mereka lebih, dan mereka gak tau apa yang bakal terjadi kalau gak ada aku. Tapi aku percaya sama coach Agung dan aku percaya sama anak-anak semua. Dan mereka harusnya bisa mengontrol semua keadaan. Soalnya di tim ini, itu bukan diajarin untuk menghafal, tapi diajarin untuk mengerti. Ya tapi yang mau aku sampein ke anak-anak ya, itu yang tertulis di resume AICku sebelum berangkat itu, aku nulis. Ya misalnya gak juara ya, sorry aku gak bisa jadi kapten yang terbaik. Tapi buatku kalian itu tim ini yang terbaik. Dan aku percaya apapun hasilnya, kalian sudah ngakuin yang terbaik. Dan ya ayo kita fight bareng lah. Ya kalau dari aku sih, aku sangat menghargai memori-memori yang kita telah capai bersama. Dan kita semua harus itu bersyukur. Soalnya gak semua orang dapat kesempatan, gak semua orang bisa mengalami hal-hal amazing inilah. Pokoknya mau kalah atau menang pun itu kayak amazing journey buat aku. Hal yang gak bakal aku bisa lupain. Apalagi sama timku yang sekarang ini ya. Aku bisa melihat. Aku gak bisa ngomong pakai kata-kata sih. Kayak gitu. Pokoknya the best lah. The best experience I've ever had in my life. Apalagi sama timku yang sekarang. Kata kantai gak lah. Oke s΄ung ke dalam vitamin ma. Kata kantai ayat dan ark pau pabies61 dan kita黄au. 過去 beberapa hari, Caf 있습니다.